Perintah melalui Kementerian Kesehatan R ini menegaskan untuk melakukan penundaan distribusi vaksin AstraZeneca. Hal ini pun disampaikan oleh juru bicara vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dalam keterangan pers terkait perkembangan vaksinasi COVID-19 di Jakarta. Dan langkah ini pun menyusul beberapa negara yang sudah lebih dulu menangguhkan penggunaan vaksin AstraZeneca. Nah bagaimana sebenarnya kelanjutan jutaan vaksin AstraZeneca yang ada di Indonesia? Kami akan ulas untuk Anda, vaksin AstraZeneca dirindu. Tapi ragu. Nah ini sebagai informasi ya, vaksin AstraZeneca sendiri juga baru tiba di Indonesia melalui skema COVAX dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan baru pada tanggal 8 Maret kemarin baru tiba di Indonesia dengan jumlah vaksin sebanyak 1.113.600 vaksin. Total beratnya sampai 4,1 ton dan dengan hadirnya vaksin AstraZeneca ini Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOMRI pun mengambil langkah kebijakan dengan menerbitkan Emergency Use Authorization atau EUA atau izin penggunaan darurat di Indonesia untuk vaksin AstraZeneca dan dikeluarkan pada tanggal 22 Februari 2001 lalu. Dan proses pemasukan vaksin AstraZeneca yang akan digunakan di Indonesia ini pun juga sudah disetujui oleh Badan POMRI dengan diterbitkannya proses pemasukan vaksin secara khusus atau special access SIM pada tanggal 6 Maret 2021. Badan POM sendiri juga melanjutkan pemeriksaan fisik ke PT Bio Farma sekaligus juga untuk melakukan sampling dari vaksin virus corona tersebut untuk selanjutnya menerbitkan certificate of release yang segera diberikan guna meyakini bahwa aspek mutu dari vaksin COVID-19 asal Inggris ini yaitu vaksin AstraZeneca ini adalah vaksin COVID-19 yang sudah dikembangkan oleh Oxford University dan bekerja sama juga dengan AstraZeneca dan ini menggunakan platform non-replicating viral vector atau CHADOG1. Nah sebenarnya sebelum ini ingin dibeli oleh Indonesia sudah ada beberapa tanda-tanda keunggulan dari vaksin tersebut ya ini diungkapkan dan juga disampaikan begitu bahwa satu pertama vaksinnya mudah dan murah serta mudah murah dan mudah disimpan ya ada keuntungan lainnya begitu ya dimana satu harganya ini hanya berkisar 2,5 pound sterling atau sekitar kurang lebih kalau dirupiahkan 50.208 per dosis untuk penyimpanan juga bisa disimpan di suhu normal lemari es misalnya 2-8 derajat celcius dan ini pasti jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan jenis vaksin lain misalnya Moderna gitu ya dengan minus yang harus 20 derajat atau sampai dengan 70 derajat celcius begitu juga untuk Pfizer dan juga BioNTech ya nah penggunaan faktor virus ini juga menjadi satu-satu keunggulan ini berarti biasanya menginfeksi simpanse dan juga dimodifikasi dengan sebagian virus COVID-19 yang disebut lonjakan protein untuk mengaktifkan kekebalan pada tubuh penerima saat masuk ke sel dan vaksin ini pun juga akhirnya membantu merangsang produksi antibody dan pada laporan yang dipublikasikan oleh The Lancet Desember lalu vaksin ini diklaim sudah aman bahkan efektif karena terbukti hanya 1 dari 23.754 subyek yang disampling begitu ya atau mengalami efek samping pada uji klinisnya itu hanya 1 dari 23.000 dan efektifitas ini menjadi salah satu poin yang paling penting juga karena kenapa? pada November lalu laboratorium di Inggris menyebutkan bahwa vaksin secara rata-rata efektif 70% pada subyek yang menerima ada setengah dosis dan ditambahkan juga dosis penuh di bulan berikutnya akhirnya efifikasinya ini mencapai 90% sementara untuk kelompok lain yang menerima masing-masing satu dosis dalam jangka waktu satu bulan efekasinya ini akan menurun hanya 62% sementara untuk di Indonesia sendiri badan pun menyebutkan bahwa efekasi dari AstraZeneca adalah 62,1% namun sekarang belum sempat didistribusikan ya vaksin yang ada di Indonesia ini sekarang sudah menunggu masa expired di bulan Mei 2021 hanya tersisa beberapa bulan saja di tengah kondisi beberapa negara yang justru menangguhkan penggunaan vaksin ini sebenarnya apa yang terjadi begitu ya kenapa juga beberapa negara akhirnya mengambil opsi untuk melakukan penangguhan saat ini kurang lebih ada 17 negara yang menangguhkan penggunaan vaksin AstraZeneca seperti contohnya beberapa negara di Eropa begitu ya Perancis, Italia dan sebagai contoh nih untuk beberapa negara ada beberapa reason ya misalnya seperti contohnya Irlandia yang menghentikan penghentian vaksin karena adanya laporan penyumbatan darah dari orang-orang yang sudah divaksin di Irlandia kemudian kalau di Belanda karena melihat kondisi di Irlandia akhirnya mengambil tindakan untuk pencegahan menunggu dulu deh kabar lebih lanjut dari otoritas terkait begitu ya bagaimana terkait mengenai vaksin ini lalu di Austria sebagai negara yang pertama kali justru menemukan kasus penyumbatan darah ini melaporkan begitu ya untuk menghentikan sementara sementara Norwegia nah ini adalah negara yang melaporkan kasus kematian dan ada tiga kasus lainnya yang dilarikan ke rumah sakit justru setelah divaksin sementara bagaimana sikap Indonesia nah sikap Indonesia justru mengambil sikap untuk menahan distribusi bukan karena alasan penyumbatan darah tetapi lebih kepada prinsip kehati-hatian di tengah beberapa negara yang menunda ternyata ada negara-negara yang akhirnya sekarang sudah membuka kembali dan menjalankan kembali vaksinasi di negaranya dengan menggunakan vaksin AstraZeneca misalnya contohnya Australia ya Australia ini saat ini juga tetap menggunakan vaksin COVID-19 AstraZeneca dimana otoritas kesehatan negeri Kang Guru juga mengatakan bahwa tidak ada hubungan khusus antara vaksin AstraZeneca dengan pembukuan darah dan juga Thailand seperti kita tahu ya Thailand tadinya sempat menunda pertama kali bahkan negara di Asia yang menunda tapi saat ini kembali menggunakan vaksin AstraZeneca ditandai juga dengan vaksinnya vaksin perdananya Menteri Prayuth Chan Ocha jadi ada beberapa negara yang tadi sudah menahan tetapi akhirnya melanjutkan kembali nah sebenarnya kalau kita lihat atau mencek fakta pembukuan darah AstraZeneca ini melansir CNBC International regulator obat Eropa yaitu European Medicines Agency atau EMA menekankan bahwa tidak ada indikasi serius dari suntikan vaksin yang menyebabkan pembukuan darah dari EMA sendiri ini mengakui bahwa beberapa negara anggota telah menghentikan penggunaan suntikan Oxford AstraZeneca tetapi mengatakan bahwa inokulasi ini dapat terus diberikan sementara penyelidikan kasus juga berlangsung karena apa hingga Rabu sekitar 5 juta orang Rabu kemarin 5 juta orang di Eropa ini sudah menerima vaksin Oxford AstraZeneca dan dari angka tersebut setidaknya ada 30 kasus tromboboli atau pembukuan darah yang sudah dilaporkan dan kasus ini pun akhirnya memang menjadi gempar karena ada seorang wanita asal Austria yang berusia 49 tahun ini wafat atau meninggal dunia karena pembukuan darah sementara untuk wanita lainnya yang berusia 35 tahun juga mengalami emboli paru dan juga sebenarnya mulai pulih jadi ada pemulihan tetapi ada kasus lain yang justru mendatangkan kematian dan berdasarkan catatan Our World in data vaksin yang dikembangkan oleh AstraZeneca ini bahkan sudah dipakai di 45 negara dimana AstraZeneca mengatakan vaksin tersebut telah dipelajari secara ekstensif selama uji coba fase 3 dan data juga sudah dilakukan bahkan melalui peer review juga vaksin Oxford AstraZeneca juga dirancang untuk orang-orang yang memiliki usia 18 tahun ke atas dan dari hasil uji klinis tahap akhir juga membuktikan bahwa vaksin Oxford AstraZeneca ini memiliki kemanjuran rata-rata 70% dalam melindungi diri terhadap virus bahkan sebuah studi yang lebih baru lagi oleh para penelita Oxford menemukan bahwa COVID atau vaksin COVID-19 AstraZeneca ini 76% efektif mencegah infeksi gejala selama 3 bulan setelah dosis tunggal dan tingkat kemajuran sebenarnya meningkat dengan interval yang lebih lama antara dosis pertama dan juga kedua jadi memang kombinasi begitu ya ada yang rindu, ada yang mungkin ragu-ragu begitu ya untuk menggunakan vaksin ini nah ada beberapa suara yang juga sudah disampaikan dari Indonesia, kemudian dari Indonesia AstraZeneca dan juga dari WHO kita lihat ya bagaimana sikap Indonesia kalau kata Ibu Siti Nadia Terbizi, jurubicara pemerintah untuk vaksin COVID-19 mengatakan bahwa nanti kalau memang ada perubahan dari peruntukan atau yang kita sebut misalnya sebagai edifikasi vaksin ini tentu saja ini akan kita rubah pelaksanaannya ya dan kita melihat juga kalau kita ingin menyampaikan bahwa kalau sudah ada izin penggunaan darurat ini berarti aspek keamanan vaksin juga sudah diuji ini statement dari pemerintah Indonesia kemudian kalau dari sisi AstraZeneca sendiri mengatakan bahwa tidak ada bukti kok peningkatan resiko pengumpulan darah peninjauan yang cermat lebih dari 17 juta orang yang divaksinasi di Uni Eropa dan Inggris dengan vaksin COVID-19 AstraZeneca ini tidak menunjukkan bukti peningkatan resiko emboli paru atau trombositopenia dalam usia tertentu dan kelompok jenis kelamin kelompok atau di negara tertentu ini statement dari AstraZeneca walaupun sampai sekarang juga masih terus diselidiki nah bagaimana statement dari WHO melalui Margaret Harris jurubicara dari WHO mengatakan bahwa ya kita harus terus menggunakan vaksin AstraZeneca karena tidak ada indikasi untuk tidak menggunakannya jadi beberapa opsi suara juga sudah disampaikan negara juga sudah berposisi nah sekarang kita tinggal tunggu saja bagaimana nanti kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena ada jutaan vaksin yang harus segera didistribusi sebelum masa expired bulan Mei 2021 nanti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati